Ketika sesuatu terlintas di dalam pikiran, mungkin yang saya butuhkan adalah sebuah buku catatan untuk menuliskannya. Ketika ada kelas dalam satu hari yang harus saya hadiri, hal yang pasti saya butuhkan adalah sebuah buku catatan untuk mencatat poin-poin penting. Sebuah buku catatan dapat menyimpan informasi atau catatan kecil. Dengan melihat sebuah buku catatan, kalian dapat melihat bagian dari diri saya. Mulai dari sampul, kertas, dan tulisan-tulisan yang ada di dalamnya yang menggambarkan diri saya. Sebuah buku catatan memiliki dua sampul di bagian depan dan di belakang. Sampul tersebut melindungi kertas yang ada di dalamnya, seperti ayah dan ibu yang selalu melindungi saya dari apapun. Mereka menjaga saya agar tetap aman dan mereka memberikan saya kehidupan. Sebuah buku catatan memiliki banyak kertas kosong di dalamnya. Kertas-kertas tersebut menggambarkan teman-teman yang saya miliki. Tanpa kertas-kertas tersebut, sebuah buku catatan tidak dapat dikatakan sebagai buku catatan dan itu akan menjadi tidak berguna. Begitupun saya, tanpa teman-teman, hidup saya akan menjadi sangat membosankan. Teman-teman membantu saya membangun kepribadian sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua saya. Mereka selalu ada untuk membantu saya. Akan lebih menarik setelah sebuah buku catatan digunakan. Di dalamnya akan terdapat berbagai macam tulisan. Hal yang tertulis di dalam buku catatan menggambarkan pemikiran dan kepribadian yang saya miliki. Saya menulis apa yang ingin saya tulis di dalam buku catatan. Namun terkadang, saya tidak ingin menulis apapun dan membiarkan kertas-kertas tersebut kosong. Itu terasa seperti hari ketika saya tidak ingin berinteraksi dengan siapapun. Saya menjaga sendiri apa yang saya rasakan daripada menuliskannya atau mengatakannya kepada teman-teman saya. Apa yang saya miliki dalam pemikiran saya, seperti hal-hal yang tertulis di dalam buku catatan. Hal-hal tersebut yang terdapat dalam buku catatan menggambarkan beberapa bagian dari diri saya. Keluarga dan teman-teman membuat saya seperti sekarang. Mereka mengisi hari-hari saya dengan berbagai hal, cerita, dan pengalaman yang berbeda. Seperti tulisan yang mengisi kertas kosong.